Intro Anda kembali di AIN News Malam Pemirsa Petugas reskrim Polsek Sunggal Medan Megrebek kampung narkoba di kampung Banjar Desa Serbajadi Selain menangkap sejumlah pelaku Petugas juga menyita paket sabu dan mesin judi Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pengguna dan pengedar narkoba Dalam pengerbekan di Jalan Medan Binjai, kampung Banjar, Kecamatan Sunggal Petugas Polsek Sunggal sampai melepaskan tembakan ke udara Sebagai peringatan kepada para pelaku Polisi menangkap 5 pelaku Sementara beberapa pelaku lain yang melarikan diri Petugas juga menggeledah sejumlah lokasi di kampung narkoba Dan menyita paket sabu Berupa puluhan bungkus klip sabu dan alat hisap Selain narkoba, petugas juga temukan sejumlah mesin judi Beromset jutaan rupiah perharinya Kita mengamankan 5 orang tersangka Barang bukti 2 unit mesin ikan dan 7 unit mesin depot Para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dan diancam penjara 5 tahun lebih Dari Deli Serdang, Sumatera Utara Adi Palapaharahab, Anyus melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan Menggerebak gudang dan pabrik ganja sintetis di Bogor Utara, Jawa Barat Sebelumnya, polisi juga menangkap 4 pelaku Dan menyita ganja sintetis bernilai lebih dari setengah miliar di Pandai Gelang, Banten Satres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Mengerebuk sebuah rumah yang dijadikan gudang dan pabrik ganja sintetis di Bogor Utara, Jawa Barat Tiga tersangka ditangkap dan ganja sintetis siap edar dalam jumlah besar disita Pengerumpakan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus produksi ganja sintetis di Pandai Gelang, Banten Saya menyampaikan saat itu bahwa saat ini kita sedang melakukan pengembangan Dan alhamdulillah tim yang melakukan pengembangan berhasil melakukan pengungkapan Atau mengerupakan di salah satu lokasi yang diduga menjadi produksi atau home industri yang lebih besar daripada yang sebelumnya Namun demikian saya belum bisa menyampaikan keseluruhan Karena tim masih terus melakukan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti Sebelumnya aparat Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap produksi rumahan ganja sintetis di Pandai Gelang, Banten Empat tersangka yang merupakan pembuat, pengedar, dan pengantar ganja ditangkap Selain itu polisi mengita alat produksi, alat pengemas, dan ganja sintetis siap edar senil lebih dari setengah miliar rupiah Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews melaporkan Pemirsa seorang janda paruh bayah ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian kepala dan pakaian di bagian bawah terbuka Di area pemakaman umum Soak Simpur, Soekarami, Palembang Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh Warga Soekarami, Palembang, Sumatera Selatan dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita di area pemakaman umum Selain penuh luka di bagian kepala, pakaian bagian bawah korban juga dalam kondisi terbuka Dari proses identifikasi, diketahui korban bernama Nur Aini, warga Jalan Sais dapat Soekarami Korban diketahui sudah sekitar 5 bulan tinggal di gubuk area pemakaman untuk perjualan bunga ziarah Tidak jauh dari jasad korban, polisi menemukan balok kayu penuh darah yang diduga digunakan pelaku menganya korban Pemirsa sementara ditemukan tanda kekerasan di bagian kepala Untuk barang bukti yang diamankan mungkin Sementara barang bukti yang diamankan kayu, kayu yang ada bercadaranya Gunda penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus melaporkan Polisi mengungkap pembunuh wanita di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Yang berniat merampas harta korban Tersangka berprofesi sebagai satpam berkedalan dengan korban melalui aplikasi percakapan MiChat Polisi mengungkap pembunuhan wanita pekerja seks komersial di sebuah kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Tersangka AA yang berprofesi sebagai satpam memang berniat merampas harta korban Mulanya tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan MiChat Keduanya kemudian bertemu di hotel Rabu Lalu Pusat berkencan, pelaku merampas uang korban kemudian mencekik ke leher korban hingga tewas Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati Berencana mengambil barang milik saudari IW Rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online Wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan Korban ditemukan pertama kali oleh sekuriti dan rekannya Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan tanpa busana Serta terdapat luka lebam dan bekas cekikan Berbekal kamera pengawas di sekitar hotel Seorang pria yang masuk ke kamar hotel korban Dikejar polisi karena merupakan pelaku pembunuhan Petugas gabungan Satreskrim Pores Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng Akhirnya meringkus tersangka di Jakarta Timur Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan Tertipu dengan jalinan cinta di dunia maya Seorang jejaknya di Palopo, Solosi Selatan Kehilangan uang mahar hingga 17 juta rupiah Pelaku tertipu oleh seorang janda dua anak Yang merayu korban untuk menikahinya Untuk melancarkan aksinya Pelaku memasang foto profil palsu wanita cantik di media sosial Janda dua anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Wara Selatan Karena menipus seorang jejaka Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu Dan memasang foto profil gadis cantik Setelah berkenalan dengan seorang jejaka Dan berkencan di dunia maya cukup lama Pelaku mengajak korban menikah Namun dengan syarat Korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah Sebagai maharnya Setelah uang diterima Pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan Untuk foya-foya Terutangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya Tersangka menekam di rumah tahanan Polsek Wara Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Mengamuk dan mengancam warga dengan senjata tajam di depan Koramil Pabengpek Garut, Jawa Barat Dua preman ditangkap petugas Pelaku yang mabuk berbuat onar karena masalah lalu lintas Dalam video amatir ini Sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pabengpek Kodim 0611 Garut, Jawa Barat Para pelaku membawa senjata tajam dan dalam kondisi mabuk Peristiwa bermula saat pelaku Dadang, warga kecamatan Sibalong terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilah pisau Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya meminta bantuan dan perlindungan ke markas Koramil Pabengpek Namun pelaku justru memanggil rekannya yang bersenjata tajam Mengejar korban hingga ke markas Koramil Pabengpek Garut Itu kan si dadang buayanya ini mengejar Ke sana ya, mengejar ke Koramil tapi mobilnya di depan Jadi oleh babim Satami dari Koramil ditahan tidak bisa masuk Oknum ini membawa senjata tajam Ada parang, ada gereg, ada samurai Termasuk ada minuman keras di dalam yang kita cita Pelaku bersama rekannya kini diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, ANYUS melaporkan Buralik informasi lainnya, Pemirsa Pemerintah sudah menerbitkan aturan sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan di DKI Jakarta Pelanggaran terutama tentang pesepeda yang tidak menggunakan jalur khusus sepeda Aksi sekelompok pesepeda yang kuasai Jalan Sudirman-Tamrin ini beredar viral Mereka bersepeda di luar jalur yang telah disediakan Sehingga menggagau pengedara lain Padahal, kawasan Sudirman-Tamrin sudah dilengkapi dengan jalur sepeda permanen Minat masyarakat Ibu Kota dalam bersepeda makin meningkat Namun tidak dibarengi dengan kesadaran tertib berlalu lintas Dengan kecepatan tinggi dan berkelompok saat bersepeda Tentu aksi ini melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah Nomor PM 59 tahun 2020 Serta Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Peraturan tersebut diantaranya Pesepeda yang bergerombol dan lebih menguasai dua jalur Serta tidak bersepeda pada jalur khusus sepeda Akan dikenakan sanksi maksimal 15 hari Kurungan dan denda 100 ribu rupiah Namun masih banyak masyarakat yang patuhi aturan pemerintah Karena peraturan tersebut dibuat Guna keselamatan dan kenyamanan pengendara Nah ini kita harus melihat juga Bagaimana para pesepeda itu menggunakan sepeda seperti apa Karena ada beberapa tipe Sepeda lipat, seli, atau mungkin road bike atau MTB Jadi sebenarnya masyarakat juga harus bisa mendisiplinkan diri Nah ini telah menjadi concern saya juga Dan saya juga beberapa kali kepada beberapa teman-teman di grup komunitas Menginformasikan bahwa sebenarnya kita harusnya menggunakan jalur yang benar Atau setidaknya pemerintah menerapkan jam-jam tertentu Yang bisa digunakan khusus untuk para pesepeda Para pesepeda diimbau untuk paham aturan mengendari sepeda di jalan raya Serta pemerintah lebih sering mensosialisasikan peraturan bagi pesepeda Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan